Konten kreator sekaligus public speaker Rijal Jamal berkunjung ke kantor harian rakyat Tosal, Kamis 24 Agustus. Sebelumnya diketahui, Rijal Jamal kini juga telah memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk daerah pemilihan Goa Takalar melalui Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa. Berawal dari keresahannya selama ini dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, Rijal mantap meninggalkan zona nyaman. Sebagai bakal calon legislatif milenial, Rijal Jamal juga telah siap dengan membawa tiga konsep untuk melaju di pemilihan mendatang, yakni konsep modern, keberpihakan, dan pemberdayaan. Dalam kunjungannya, Rijal Jamal turut mengapresiasi media harian rakyat Tosal sebagai media tercepat, terpercaya, dan terbaik. Assalamualaikum, saya Rijal Jamal, konten kreator saudara-saudara semua. Hari ini saya berada pada salah satu media namanya Harian Rakyat Sulawesi. Inilah sumber saya mencari informasi paling pertama ketika itu berhubungan dengan politik, dinamika, dan juga pemerintahan. Kenapa? Karena rakyat sulawesi ini paling tidak kesan saya ada tiga T. Pertama, rakyat sulawesi itu adalah tercepat. Jadi kalau untuk persoalan politik, nasami, ini rakyat sulawesi, cepat sekali informasi ini beredar, bukan hanya korannya, tetapi juga di media digitalnya. Kedua adalah terpercaya. Insya Allah, ini semua jelas, detail, tanpa hoax, bisa kita klarifikasi, sangat-sangat berimbang. Dan yang paling terakhir adalah terbaik. Jadi, tercepat, terpercaya, dan juga terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan rakyat sulawesi sebagai koran referensi politik. Pertama yang ada di sulawesi selatan, mampu menginspirasi dan juga mampu mengedukasi seluruh masyarakat. Bahwa politik itu sangat luar biasa untuk perubahan dan untuk kesejahteraan masyarakat semua. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Sukses terus buat rakyat sulawesi dan kalau anubai, jika sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.